Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafian Oke guys, sekarang saya mau membahas Video yang lagi viral di Arab Saudita Tentang BKP Indonesia Buat kalian semuanya yang belum melihat video ini Kita akan tanya ini Hai guys, gimana menurut kalian video ini? Itu sangat disayangkan guys Sampai ada main kekerasan untuk orang Saudi Walaupun orang DKI Indonesia itu salah Tapi kan sebenarnya tidak boleh main kekerasan Kenapa itu TKI itu sampai terjadi ada pengumpulan kekerasan untuk orang Saudi Mungkin ada sebabnya dari apa gitu kan guys Jadi gini guys Sebenarnya itu TKI Indonesia itu dia Niatnya mau ngambil pekerja Indonesia itu guys Akhirnya jadilah peristiwa kan gitu guys Jadi pulang Kita harus ada yang mendampingin dari Pihak polisi Arab Saudita Memang dari pihak kita Dari TKI Indonesia itu Memang dia salah guys Karena dia ngambil pekerja di tempat orang Saudi Sebenarnya itu tidak diperbolehkan Jadi ngambil pekerja di tempatnya orang Saudi Kalau memang dia ada permasalahan Kita harus ada yang mendampingin dari KBR Indonesia Dari pihak TKI Indonesia Mungkin dia sudah ada janjian Abang ke telepon Mungkin apa Dia berangkat dari sini Mungkin langsung ke tempat orang Saudi Mungkin dia sudah masuk ke dalam mobil Akhirnya mungkin ketahuan sama orang Saudi itu Ya terjadilah kita Kemukulan Dan pihak Saudi itu Apalagi di Arab Saudi itu guys Kalau bukan makhlumnya itu Dia akan dilarang sekali guys Nah buat para TKI yang tinggal di Arab Saudi itu guys Buat kita pelajaran Kita harus Hati-hati di negeri orang-orang Kenapa guys Saya bilang kekerasan itu tidak diperbolehkan Memang kekerasan itu Di negara manapun Sudah diterapai Tidak boleh Karena sudah ada pihak berwajib Setelah saya datangin ke majikan Dan saya tanya-tanya Terus Alhamdulillah Majikannya itu respon Baik-baik dengan baik Alhamdulillah majikan itu sangat baik Terus diproses sekarang Mudah Alhamdulillah itu yang main kekerasan Masalah yang membutuhkan Masalah yang TKI yang di Indonesia itu Belum ada kepastian Apa dia tetap di Arab Saudi Atau dia pulang ke Indonesia Itu belum ada kukirmasi lagi Dari pihak TKI yang lagi itu Alhamdulillah dia sudah sehat Dia sudah ada perawatan Walaupun dia di dalam penjara Alhamdulillah dia sehat Terus masalah dari TKI TKI yang berubah itu Alhamdulillah dia sudah balik Dia ke majikannya Sudah berjalan lagi Buat kalian semuanya Kita kalau lagi ada masalah Jangan main tindak sendiri Kita harus konsultasi dulu Sama teman-teman kita KK BRI Terutama kita KK BRI Ini guys videonya Yang orangnya yang main Hakim sendiri Yang main kekerasan Terutama kita